Intro Salam sejahtera berita hari ini daripada Roti Kaya Orang gelar saya second hand kereta terpakai Fatin Afifa Perceraian bukan sesuatu yang mudah bagi wanita Apatah lagi ramai yang memandang serong dengan gelaran janda Itulah yang dilalui oleh pelakon Fatin Afifa Apabila sering menerima tomahan negatif daripada orang ramai Menerusi sesi live di tiktok baru-baru ini Pelakon itu mendedahkan dia menerima pelbagai gelaran dan kata-kata hinaan Sejak bercerai 5 tahun lalu Serta mengakui sedih apabila orang mengata tentang dirinya Sejak bergelar ibu tunggal sejak 5 tahun lalu Macam-macam gelaran orang beri pada saya Second hand lah kereta terpakai pun ada Siapa yang tidak sedih Walaupun saya lah wanita yang menuntut cerai Tetapi orang tetap mengata mengenai saya katanya Menurut ibu tunggal kepada dua cahaya mata itu lagi Pandangan negatif terhadap golongan janda Selalunya dilemparkan oleh kaum lelaki Bagaimanapun Fatin memberikan kata-kata semangat Buat golongan sepertinya Supaya tidak sedih dengan gelaran tersebut Karena ia bukannya perkara hina Selalunya orang yang mengutuk Itu ialah segelintir golongan lelaki Yang suka mengawal perempuan Tetapi tidak dapat Sebab itu mereka merendah-rendahkan janda Ada sesetengah wanita Anggap lebih mulah Kekal dalam perkawinan Yang tidak bahagia daripada jadi janda Saya memilih untuk menjadi janda Sebab saya ingin kejar kebahagiaan Begitu juga untuk anak-anak Tidak hina pun status janda ini Dan jangan sesekali rasa sedih Dengan perkara tersebut katanya Difahamkan Fatin menjawab persoalan netizen Yang bertanyakan bagaimana pelakon itu Menghadapi pendangan negatif Selepas bergelar ibu tunggal Terdahulu Fatin pernah berkawin Dengan pelakon Adam Ses pada Tahun 2013 Namun bercerai pada 2017 Pasangan itu dikurniakan Seorang anak perempuan Ivy Haris Sophia Sekian info hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!